Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial jam BN. Nah untuk video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang cara bagaimana memakai jam tangan digital led yang tombol ataupun layar sentuh. Nah bagaimana cara pemakaiannya, ada ke mana? Mari teman-teman tonton video saya berikut ini sampai selesai, biar teman-teman mengerti dan paham. Nah tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share biar setiap video yang terbaru dari saya teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Baiklah kita lanjut aja ke pembahasannya. Nah banyak dari teman-teman yang menanyakan kepada saya bagaimana cara pemakaiannya jam tangan seperti ini. Nah baik yang tombol ataupun yang layar sentuh. Nah sebenarnya sangatlah gampang sekali teman-teman. Antara teman-teman gak mengerti aja makanya susah. Nah baik ini cara pemakaiannya teman-teman. Nah kita mulai aja dari yang ini teman-teman ya. Nah kalau yang ini cara pemakaiannya sangat gampang sekali teman-teman. Nah ini ada lubang. Nah ini ada kancingnya nih. Nah ini ada lubang juga. Lubangnya banyak teman-teman ya. Nah tinggal masukin aja yang kancing ini ke dalam lubang ini teman-teman. Nah begini. Nah ada yang masukin begini. Tinggal pilih aja lubang mana yang sesuai dengan ukuran tangan kita masing-masing. Nah lalu masukin kancing ini ke dalam lubang itu. Nah setelah pas rasanya baru dipencet. Nah begitu teman-teman. Nah udah kencang nih teman-teman. Nah udah siap untuk dipakai. Nah begitu cara pemakaiannya teman-teman ya. Nah begini teman-teman. Nah dibuka lagi. Nah cara membuka talinya pun juga gampang teman-teman. Saya ingin mengganti talinya. Nah begini ya. Nah tidak digeser. Nah dimasukin lagi. Nah begitu teman-teman. Cara memasukinnya. Sangatlah gampang sekali teman-teman ya. Nah begitu juga dengan ini. Ini sama nih teman-teman. Nah sekarang yang ini lagi teman-teman. Nah ini yang layar sentuh. Nah ini kancingnya nih teman-teman ya. Nah ini talinya ada lubang nih disini. Ambil beda caranya dari yang tadi teman-teman. Nah ini cara pertamanya juga dimasukin teman-teman. Ke dalam lubang ini. Nah ini seperti biasa teman-teman ya. Ini ada lubang yang dikancingin aja. Nah setelah dikancingin dimasukin ke sini teman-teman. Ini ada lubang ini. Ujungnya dimasukin ke sini. Nah begini teman-teman. Nah sangatlah gampang sekali ya teman-teman ya. Nah begitu juga dengan yang ini. Yang merek posil. Sama cara pemakaiannya. Nah yang ini lagi teman-teman. Nah jam yang terbaru modelnya teman-teman ya. Nah ini sama kayak yang pertama tadi teman-teman. Cara pemakaiannya. Tinggal masukin ini kancing ini. Ke dalam lubang ini. Nah lalu dimasukin pula kancingnya ini. Ke lubang yang kecil-kecil ini. Sesuai dengan ukuran tangan kita masing-masing. Nah kita pencet. Lalu lapas rasanya. Nah begitu aja teman-teman. Nah sangatlah mudah sekali ya teman-teman ya. Nah cuma begitu aja teman-teman. Baiklah. Mudah-mudahan bermanfaat begitu teman-teman. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.